Intro Batas waktu penyerahan diri bagi narapidana diperpanjang hingga 30 Oktober 2018 Dari sisa waktu tersebut, Dirjen Pas membentuk Satuan Tugas Pemasyarakatan Untuk mencari napi yang masih berada di luar lapas dan rumah tahanan Pasca Gempa Dari 1670 narapidana yang melarikan diri Pasca Gempa Terdapat 1092 napi yang telah menyerahkan diri ke lapas dan rutan di Kota Palu, Donggala, dan Parigi Mautong Untuk mencari sisa napi yang masih berada di luar lapas, Dirjen Pemasyarakatan akan membentuk Satuan Tugas Pemasyarakatan Untuk mencari 578 napi yang belum menyerahkan diri Selain membentuk satgas, narapidana yang masih berada di luar lapas diberikan waktu hingga 30 Oktober untuk menyerahkan diri Jika waktu yang ditetapkan tidak dipenuhi, sisa napi akan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang Dan penanganannya diserahkan ke aparat kepolisian Yang di luar masih 578 orang Hari ini, besok, rusak, kami saddas akan melakukan penyisiran Berdasarkan data yang ada di kami, alamat fotonya Harapan kami, sampai dengan 3 hari ke depan mereka bisa kami temukan atau menyerahkan diri kembali secara setarela Selain membentuk Satuan Tugas Pemasyarakatan Lapas Palu masih melakukan pembenahan pada tembok yang ambruk saat gempa 28 September lalu Untuk perbaikan rutan dan lapas yang terdampak gempa, pemerintah menganggarkan 13 miliar rupiah Aldriptalara, Kompas, TV Palu, Sulawesi Tengah